Seperti yang tadi kita bicarakan bahwa Allah SWT itu sudah mempersiapkan segala sesuatu keindahan buat kita. Dari apa yang saya sampaikan tadi, sungguh semua hal yang saya sampaikan tadi ujungnya cuma satu. Kalau bukan karena rahmat Allah, maka manusia pasti akan celaka. Kata Allah dalam Quran, kalau bukan karena karunia Allah, kalau bukan karena anugerah Allah dan rahmatnya, maka tidak ada satu orang pun yang suci dan bersih dari kedurhakaan. Allah SWT memberikan kita banyak rahmatnya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, dalam urusan surga, sungguh surga ini kangen, rindu. Kepada siapa? Kita tahu semua, para guru kita suka menyampaikan di saat Ramadan kemarin, apa yang pertama yang dirindu surga, mereka yang demen baca Quran, mentadaburkan Quran, Tafakurkan Quran, membaca Al-Quran sedemikian rutin dalam kehidupannya. Jangan lupa. Yang paling ideal itu baca Quran 200 ayat, paling ideal. Tapi kalau pun kurang, tidak apa-apa. Yang penting baca Quran. Yang kedua, jaga lisan. Ini lisan ini paling bahaya. Tapi anehnya di zaman sekarang, abangku yang mulia, lisannya diem, jarinya ngetik. Tapi seribu orang yang sakit hati di ujung sana. Resikonya, efeknya ketika ketemu cemberut. Kenapa bu? Kenapa pak? Tuh, ayah didelkon ame dieh. Tidak ketahuan kapan ngobrol secara lahirnya, secara lahirnya, tapi tidak tahunya sudah musuhan. Jaga lisan. Karena dengan lisan ini banyak orang yang terhapus amalnya. Karena keburukan lisan ini banyak orang yang membenci. Bahkan karena kedahsyatan lisan ini, seseorang bisa celaka rugi di akhirat. Yang ketiga, siapa yang dirindu surga? Mereka yang suka ngasih makan orang. Kasih makan orang. Perbanyak sedekah. Ingat Bapak Ibu, Abdullah Ibn Abbas pernah bercerita. Pintu surga, ada pintu surga yang pertama. Itu sangking indahnya pintu surga. Pintunya ditetesi oleh mutiara permata yang indah. Kalau ditetesi tahu gak berarti banyak pintunya. Untuk siapa pintu itu? Selain untuk para nabi, para rasul, para awliya Allah. Pintu itu pun disediakan buat as-saka. Siapa? Mereka yang dermawan. Mereka yang lembut hatinya. Mereka yang sutka berbagi dan bersedekah. Itu yang paling dahsyat. Kemudian selanjutnya, siapa lagi orang yang akan dirindukan oleh surga? Yaitu mereka-mereka yang senantiasa mencari keridoan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, segala amal yang baik, tujuannya mencari keridoan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Tidak lain dan tidak bukan berpuasa. Karena itu ada sebuah hadis dari Rasulullah. Seorang wanita. Wanita. Ini wanita ya? Wanita ya? Wah ya, ha, ha, ha. Wanita itu abangku yang mulia dan ganteng. Paling gampang masuk surga. Jarak surga dengan dirinya itu cuma satu meter. Betapa dekatnya surga buat ibu-ibu dan para wanita. Tapi kebanyakan kepleset. Saking dekat saja kepleset. Saking senangnya mungkin ya, husnudhan saja. Ibu-ibu kalau masak buat keluarga saja, lihat rahmat Allah turun buatnya. Ibu-ibu nyusuin saja, rahmat Allah turun. Ibu-ibu nyapu, rahmat Allah turun. Ibu-ibu ngapain lagi? Nyuci, nyuci saja beda-beda pahalanya. Kalau pakai mesin cuci, pahalanya tidak terlalu banyak. Tapi kalau pakai mesin cuci, aerobik. Itu pahalanya gede banget. Belum lagi si bapak manggil, Bu, dengan sabar si ibu langsung membersihkan keringatnya. Ada apa, Pak? Ibu-ibu, gak taunya di kamar ini, si ibu udah demen banget. Ada apa, Pak? Bantuin ngangkat ranjang. Jadi ternyata wanita itu paling dekat dengan surga, paling gampang. Tapi anehnya, anehnya. Begitu Rasulullah, Isra Mi'rat. Rasul melihat di dalam neraka paling banyak perempuan. Ulamak mengupas, jangan selalu perempuan disalahin. Betul? Betul? Kenapa perempuan lebih banyak di neraka? Dikarenakan para suaminya kurang mampu mendidik istri-istrinya. Akhirnya masuk neraka berjamaah. Seorang wanita yang berhasil dididik oleh suaminya, maka insya Allah, Allah rida kepada si istri dan kepada suami. Sekarang ini penyakit dayus. Ini suka menggerus amal. Suka mejeng foto, status. Apalagi dibuka sedikit. Apalagi na'udzubillah. Lagi rame sekarang di TikTok ya. Gini-gini. Itu bagaimana kalau itu seorang istri? Nah itu gak boleh pak. Buru-buru didilet. Takut jatuh emak meninggal duluan. Susah nanti. Jangan memamerkan aura gerakan tubuhmu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.